Ah, 0 sama 2, ini mah harusnya win guys ya Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025 So ya guys, review akun part 14 Kita balik lagi review akun buat minggu ini Supaya konsisten minimal 1 akun 1 minggu Let's go Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue mengingatkan juga Jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang warna merah Jangan lupa juga nyalakan notifikasi Supaya gak ketinggalan notifikasi waktu live stream Gacha Brutal Aventurin Tanggal 17 April, ada 10 supply pass buat kalian yang beruntung Sebagai saya, thanks gue juga buat kalian yang udah support channel ini dari awal guys ya 10 supply pass ketika Gacha Brutal Aventurin Subscribe, nyalakan notifikasi Let's go Oke teman-teman, review akun lagi ya Jadi buat kalian yang suka sama konten-konten begini Klik tombol like dan jangan lupa join discord kita Karena review-review akun submitnya pasti di discord Dan sekarang kita pake sistem giveaway Pake bot giveaway Jadi bener-bener random akun siapa yang direview Kalo kemarin-kemarin gue yang milih akun mana yang direview Kalo sekarang bener-bener random ya Akun kalian mau direview Silahkan ikutan aja di discord kita guys ya Klik link di deskripsi udah gue cantumin juga Join discord kita Dan kali ini yang beruntung akunnya dari hasil pemilihan bot itu adalah akun dari Nanes teman-teman ya SP Spender Only Jadi bukan akun F2P ya teman-teman ya Nanti kita cek juga buat dia top up-nya apa aja Tapi ini levelnya 70 maksimal teman-teman ya Harusnya buildnya juga maksimum Mari kita cek terlebih dahulu dari keaktifannya ya Achievement Akun ini achievementnya 449 Ya normal sih ya Gak rajin-rajin banget Tapi bukan yang males-males banget juga Kalo dari eksplorasi map Biasanya sih kalo low spender itu harusnya penuh guys ya Oh gak-gak penuh ya Ini belum dikurang 2 Di jari low apakah tamat Enggak guys ya Ini bahkan masih 0 Kayaknya dia mili-mili map guys Kalo ada chestnya diambil Kalo pas lagi gak keliling ya Tidak dicari guys ya Ini masih banyak-banyak bolong nih Ini kalo siangzo-nya aja bolong Harusnya penakoninya banyak bolong ini guys Oh penakoni dia rajin kelilingnya ya Oh justru penakoninya rajin guys Siangzo-nya banyak bolong dia Tapi emang cukup banyak ya Di beberapa akun gue cek Emang penakoninya mentok Tapi siangzo-nya males guys Kenapa orang males keliling siangzo ya Padahal lebih ribet keliling di penakoni loh Manjat-manjat jadi spiderman ya Oke next kita cek Dari top up tokonya ya Katanya hanya beli supply pass Yap supply pass masih 51 hari Dan kalo dari tabungannya masih 1700 Wah ini gak diambil nih Nukaran starlightnya gak disimpen It means selalu ditukar tiket Harusnya temen-temen ya Oneric masih utuh Oke kita cek dari CE support Oke dari CE support Kita cek Riwayat pembelian supply passnya Dia rajin beli supply pass temen-temen ya Dan yap oneric shardnya hanya dapet dari supply pass Supply pass Supply pass Supply pass ya guys ya Untuk battle pass juga gak pernah beli guys ya At least untuk 6 bulan terakhir Jadi ini hitungannya Kalo beli supply passnya serajin itu sih Ya gak tau ya Ini hitungannya low spender Atau mid spender guys Coba komen di bawah ya Tapi ini rajin sih Supply passnya gak pernah putus ya Jalan terus Ini bahkan masih 50 hari Hampir 2 bulan Mari kita cek Buat akunnya Karena dia katanya Akan ngeskip aceron temen-temen ya Gue juga kaget Ternyata ada orang yang mau ngeskip karakter sebagus ini Padahal tabungannya banyak loh guys ya Stellarjet masih 12 ribu Tiket masih 30 Tadi gue cek juga Buat PT-nya dia guys Ternyata lagi kondisi red on Dan udah masuk PT 65 66 PT-nya 66 guys ya tuh 65 66 kondisi red on Sebenernya ini tinggal pencet beberapa kali aja Nah ini udah langsung dapet aceron ya Cuman dia gak mau guys Katanya dia mau nyimpen buat aventurin Karena akunnya Kekurangan sustain Ntar kita cek juga pemilihan akunnya ya Tapi Akun ini ngeskip aceron ya Gimana menurut kalian guys Pilihan tepat ngeskip aceron buat aventurin Coba komen di bawah ya Kalau saran gue sih Mending diambil sih ya Sayang banget nih Emang terlalu bagus buat diskip ya si aceron ya Tapi ya Tiap orang Tiap akun pasti punya Tujuannya masing-masing sih ya Dan kayaknya memang dia membutuhkan Sustain banget ya Oke next Mari kita cek langsung Dari pemilihan karakter ya Karakternya 33 per 46 Cukup banyak yang di skip temen-temen ya Kalau disini kita lihat Obviously dia berarti Tidak main mono kuantum ya Dia ngeskip pushen Dia ngeskip sele Oh dia ngambil jingin ya Jinginnya gacha Tapi dia ngambil silver wolf juga disini ya Tuh silver wolfnya diambil berarti guys Dia gak main follow up juga ya Gak ngambil si topaz Dan tidak main DOT ya Kafka dan Black Swan Tidak disentuh Sepertinya bannernya guys Dan buat karakter yang udah diambil Dia sustainnya ada Huo Huo DPSnya ada Daniel sama Jing Liu Dia juga punya blade Dia ngambil sparkle juga Obviously kalau punya Daniel sih Gak ngambil sparkle Gak kurang guys ya Dia ngambil Ruan Mei juga Ruan Mei sih di tim manapun masuk ya Gak harus follow up atau DOT Ruan Mei sih sangat flexible ya Dimain hyper carry bisa Double DPS setup bisa DOT juga masuk Nih bagus sih Dan buat standar bintang 5 Alias rate off-rate offnya Dia disini ada Himeko, Wealth, Yenshin Sama bro-nya Kok oke sih ya Cuman gue gak tau Kenapa dia ngambil silver wolf Padahal dia gak ngambil Aceron Dan dia juga gak main mono quantum ya Agak aneh sih Pemilihan karakternya ya Buat si silver wolfnya Oke Let's see buat buildnya langsung aja guys Kita cek dari Eidolon Ini tidak Eidolon ya Parkalnya gak Eidolon Huo Huo tidak Eidolon Ruan Mei tidak Eidolon Silver Wolf tidak Eidolon Harusnya sih Kalau Low Spender Gak mungkin ngambil Eidolon Limited ya Oh Oke Dia Danielnya ngambil E2 ya Oke 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 Jing Liu nya Tidak Eidolon Blade nya juga Tidak Eidolon Oke berarti dia cuman Ngambil Daniel E2 ya Sebagai Low Spender Ini cukup bagus ya Cukup hoki berarti Gacanya guys Buat Danielnya ya Kalau buat LC Sign LC Sign dia ngambil Cukup banyak guys disini ya Ada Daniel Ada Blade Sparkle Dan juga Ruan Mei Jadi support selalu diambilin Buat LC Signnya ya Tapi Jing Liu Gak diambil Signnya Mungkin Red Off sih waktu ngambil Jing Liu ya Oke kita cek dari build DPSnya dulu ya Dari Daniel E2 nya aja Ini build standar bagus ya 71 183 Main Low Speed Iya karena dia udah E2 sih guys ya Bagus banget Pakai Imaginary Rutilan Displit Nice Ini bagus nih Jing Liu nya juga 2300 137 32 242 Ini sebagai build No Sign ya Gede loh statusnya Attack masih 2300 Speednya dapet Crater-crater damage juga dapet Nice Bagus ini Jing nya di build gak? Oke Jing nya di build tipis-tipis ya Tapi Low Speed Masih build lama Belum main Relic baru ya Ini kayaknya jarang dipake juga sih guys ya Blade nya Sign HP nya hampir 8000 74 160 Pakai Wind Damage Pull Set Ini bagus nih Blade nya juga bagus guys ya Untuk beberapa support Disini Sparkle nya belum 161 ya Gado-gado gak? Oke Ya ini bisa dibilang gado-gado Tapi belum nyampe 161 Digaca lagi sih ya 161 Sparkle lebih enak guys ya Tapi Sign 200 over Nice Energy Regen Cakep sih Efek restnya tinggi banget Wow Oke gak ada speednya ya Wah ini hati-hati nih Gampang mati nih guys ya Energy Regen Efek rest dapet Ya ini kurang speed doang sih Run May nya bagus 147 Energy Regen Break efek juga masuk Cakep ini Ini Run May nya cakep Buat karakter bintang 4 Juga dia rajin nge-build temen-temen ya Nih Dia nge-build links juga Ya mungkin buat sustain Sementara ya Karena gak ada sustain Atasannya Gak dicopot Tapi level 80 Berarti dulu sempet dipake Pemain lama nih berarti guys Dia punya LC Ah iya Pemain lama dari 1TD Genol ya Rata-rata kalo kalian punya ini Harusnya Natasya kalian di-build guys ya Karena dulu Natasya ini sustain yang Hampir digunakan semua orang ya Kalo kalian belum punya bailu Gue juga salah satunya Pelanya Oh dicopot ya Oh masih gado-gado pelanya guys Tapi di-build kok Di-build tipis lah Tinginnya di-build Astanya Enggak ya Astanya enggak sih RT-nya juga di-build Iya bisa dibilang di-build sih ya Buat Pure Fiction masih masuk sih ya Kebanyakan rata-rata yang di-build ya Ini kayaknya Harusnya endgame konten aman sih Harusnya guys ya Mari kita cek Simulated Universe Tapi seharusnya guys ya Daniel E2 tuh SU Sacat-cacat tamat sih harusnya guys ya Harusnya sih tamat dia guys Coba kita cek ya Oh belum guys Belum ya Iya belum tamat Kondum-kondum 12 ya Tapi harusnya sih kalo pake Daniel E2 Path Propagation Sacat-cacat tamat sih harusnya ya Mungkin belum ada waktu aja sih Daniel E2 mah broken guys Oke kita langsung cek aja Buat endgame kontennya Oke guys Tadi gue Gatel ya Karena Emoji 12-nya belum di-clear Jadi gue coba mainin dulu Dan hanya dapet Emoji 12 Nanti di ending gue kasih liat Duplikannya ya Waktu gue nyoba Emoji 12-nya Ada beberapa relic yang gue otak-atik juga Buat karakternya ya Karena tadi gue Make Silver Walk-nya dia juga Dan yap Ini kayaknya emang butuh sustain sih guys ya Emoji 12 Bahwa Lynx masih Hehehe Kadang-kadang mati konyol sih Ya Masih dapet di 19 Kurang satu doang Kurang satu guys ya 19 Ntar gue coba-coba lagi deh Kayaknya masih bisa deh Tapi apakah bisa kelar? Harusnya bisa Ntar gue coba Kelarin fullstar Harusnya sih masih kuat fullstar ya Ntar kalo bisa fullstar Gue kasih juga Cuplikan di akhir guys Oke let's try Bertemu lagi sama si aventurin Masih 26 turn Harusnya Masih bisa banget Ini fullstar guys ya Ini kalo judi-judinya ngerungkat Ya mati-mati juga guys Gak bisa dipaksa Demaknya soalnya Demaknya cukup Cuman ya Cukup aja Bukan yang dar-der-dor Kayak aceron guys Ah 0 sama 2 Ini mah Harusnya win guys ya Ini harus nge-heal guys ya Sudah mulai Rada deg-degan Kita heal dulu Oke Masuk fase 2 Darah masih aman Mari kita liat guys Lagi 2 turn doang ya Agak boros tadi But let's see Let's see Aman apa tidak Gas drop Gas drop 138 ribu Lumayan sih Hmm 7 Aduh 7 masih bisa menang Harusnya 7 nih Tapi saya takut guys Saya heal aja lah Aduh 4 Mati itu mah Sudahnya kamu tidak diserang Apakah selamat Oke masih selamat guys Darah 15% Ini kalo win di turn ini Aman sih Cuman Apa saya tidak yakin ya Maksudnya turun kan Tuh turun Masih gerak dia Kocak Aduh Kenapa ada berjudi Anda Aduh Oke ini kalo one shot Kita full star Yes Masih bisa full star Tapi memang Bergaca-gaca Guys ya Oke Masih bisa full star ya Aman guys Tapi buat Emoji yang sebelumnya Dia masih full star Emoji yang ini Harusnya masih bisa full star Agak try hard dikit aja Buat pure fiction Pure fictionnya Gak full star ya Pure fictionnya Gak full star Lebih lama lagi Gak bisa dicek Karena hasil cek kita Kan cuman yang Tiga terakhir ya Tiga endgame content Terakhir guys Oke guys Jadi itu dia Buat review akun 14 Ini akunnya bagus sih Sebenernya ya Cuman memang Menurut gue ya Nambah satu sustain Yang bagus Kayaknya memang Butuh sih ya Setidaknya Tidak pake links Di Emoji 12 ya Bisa sih Cuman ya Agak deg-degan aja sih ya Sama Sayang banget sih Kalo nge-skip aceron ya Coba deh kalian komen di bawah guys Sebenernya bisa jadi masukan Buat yang punya akun Sinanese ya Mendingan dia ngambil aventurin Sesuai dengan Plan awalnya Atau Mending ngambil aceron aja Kalo gue sih ya Di satu sisi Kayaknya sustain Pengganti links itu bagus Tapi aceron emang Sayang banget Buat di skip ya Sangat-sangat rasa guys Di Emoji Damagenya Jauh banget sih ya Oke guys Jadi gitu aja videonya Seperti biasa Buat yang terpilih akunnya Sebagai bentuk Terima kasih gue juga Udah diizinin Buat minjemin akunnya ya Pasti gue isiin Satu supply pass Jadi buat kalian yang mau ikutan juga Di review-review akunnya Dan dapet supply pass Join discord kita guys ya Gitu aja videonya Thank you guys for watching Silahkan di like kalo suka Dislike kalo gak suka Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Thank you guys Bye-bye